253 diri jen, yaitu terakhir dengan BBM. Satreskrim Pores Konawe Utara menggagalkan dugaan penyeluntupan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg, serta bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalai, di Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Jumat Dinihari 28 Juli. Polisi mengamankan sebanyak 10 unit mobil yang mengangkut sebanyak 968 tabung gas bersubsidi 3 kg dan 253 jerigen berkapasitas 20 liter BBM jenis Pertalai. Kepores Konawe Utara AKBP Priya Utomo menyampaikan pengungkapan dugaan penyeluntupan barang ilegal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang kerap melihat sejumlah kendaraan mencurigakan melintas pada waktu-waktu tersebut. Diduga kendaraan itu hendak keluar wilayah Sulawesi Tenggara melalui jalur Trans Sulawesi menuju Morowali, Sulawesi Tengah. 253 jerigen yaitu terlain dengan BBM dan 968 tabung gas LPG ukuran ataupun yang 3 kg. Tersangka saat ini masih dilakukan pendalaman dan pengambilan keterangan oleh Satres Krim, Saat ini polisi masih melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap para pelaku atas dugaan tindak pidana penyeluntupan tersebut. Tim kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.